Intro Ya setelah rilisnya film horror terbaru yaitu KKN di Desa Penari dan Kuntilanak 3 Kali ini film yang berjudul The Doll 3 akhirnya bakal tayang di bioskop pada bulan Mei ini Sama seperti film lain, film ini juga sempat tertunda lantaran adanya pandemi Dan kali ini masyarakat bisa menyaksikan film horror Indonesia yang memiliki media boneka dan terus meneror para penonton Sebelum lanjut, aneh peringatkan bahwa video ini mengandung spoiler Jadi buat kalian yang kurang suka bisa skip aja ya Film The Doll juga merupakan box office yang dimulai dari film The Doll pertama yang tayang pada tahun 2016 The Doll 2 yang tayang pada tahun 2017 Dan Sabrina yang tayang pada tahun 2018 Film yang diproduksi oleh Hitmaker Studio ini menjadi salah satu film termahal di Indonesia Film The Doll menelan biaya 2 miliar guys Untuk pembuatan boneka dan alat-alat serta mesin animatronik yang dipesan langsung dari Amerika dan Eropa Dan ini menjadikan The Doll 3 film pertama Indonesia yang menggunakan desain serta teknik animatronik Nah berkat teknologi ini, boneka di film The Doll 3 akan kelihatan nyata dan ekspresif tanpa perlu menggunakan CGI Film yang digarap oleh Rocky Soraya ini dibintangi oleh artis terkenal Ada Jessica Mila, Winky Wirjawan, Masayu Anastasia, Monserat Gisel, Zizi Zidan, Sarah Wijayanto, dan Jeremy Thomas Ya The Doll 3 bercerita mengenai kehidupan seorang perempuan cantik bernama Tara Setelah orang tuanya meninggal karena kecelakaan, Tara hanya memiliki seorang adik bernama Gian Akan tetapi, Gian yang mengalami trauma berat akibat kecelakaan berakhir tewas karena bundir Ya jelas Tara sangat sedih, ia tidak bisa merelakan kematian adiknya Ia depresi dan menarik diri dari sekitar sampai membuat hubungannya dengan Aryan Yaitu tunangannya, merenggang, dan rencana pernikahan mereka tertunda Tara ingin Gian untuk kembali hidup bersamanya lagi Dan ia meminta bantuan seorang dukun untuk memanggil arwah Gian Hingga akhirnya, arwahnya pun hidup di sebuah boneka miliknya yang bernama Bobby Dan bisa kita lihat, boneka Bobby bisa bergerak selayaknya manusia Ya Tara sangat bahagia dan ia kembali semangat untuk menata hidupnya Hubungannya dengan Aryan dan Mika, anak Aryan pun membaik Mereka pun kembali mempersiapkan pernikahannya Boneka Bobby yang selalu bersikap manis pada Tara, ternyata tidak menyukai Aryan dan Mika Ia mulai melakukan hal-hal yang membahayakan bagi Aryan dan Mika Mencoba mencelakai hingga membuat mereka hampir meninggal Gian melakukan semua ini karena ia takut Tara akan meninggalkannya setelah menikah dengan Aryan dan menjadi ibunya Mika Gian semakin tak terkendali karena siapapun yang sudah mati tidak wajar tidak akan pernah sama jika arwahnya dipanggil kembali ke dunia ini guys Ya Gian sudah terpengaruh dengan energi negatif dari alam kematian Dan sahabat Tara menghubungi Ibu Laras dan Pak Rainar Dua paranormal yang kemudian memberi petunjuk pada Tara bagaimana caranya menghentikan Gian Akankah Tara berhasil menghentikan Gian dan apakah Aryan dan Mika selamat dari bahaya? Saksikan aja langsung di filmnya nanti ya Cerita yang dibangun di film The Doll 3 Sepertinya lebih seram dan mencekam dari The Doll seri sebelumnya Aksi teror boneka Bobby akan membuat jantung berdebar melihat setiap adegan demi adegan Dan untuk perilisannya film ini direncanakan bakal tayang pada 26 Mei 2022 Siap-siap aja ya Ya berikut info terbaru dari film horror yang berjudul The Doll 3 Semoga tidak ada kendala dan sukses terus perfilman di Indonesia Seperti biasa dukung terus channel ini dengan kasih like, subscribe, share ke media sosial kalian Dan jangan lupa aktifin notifikasinya agar kalian tahu update video menarik lainnya dari channel ini Oke universe, thanks for watching and see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax